Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Menjadi perugiran kita setelah kita beristikwasa kita belajar sedikit tentang pemahaman agama Sahabat-sahabat yang kami banggakan Di dalam hidup ini ada dua orang yang menjadi pegangan kita Yang pertama kedua orang tua kita Yang kedua guru kita Ini menjadi penentu kesuksesan hidup kita di dunia Dan keselamatan hidup kita di dunia sampai ke akhirat Yang pertama orang tua kita Orang tua kita ini adalah orang yang telah melahirkan kita Ke dunia Yaitu khususnya ibu Hakikatnya kita berasal dari orang tua kita Bahan baku kita ini berasal dari orang tua Order deal kita ini berasal dari orang tua Darah kita, daging kita, semua dari orang tua Oleh karena dari orang tua Maka hakikatnya ini kita di bagian dari orang tua Kita adalah fotokopi dari orang tua Kita adalah pelanjut Gerak perjuangan hidup di dunia ini Jadi estafetnya itu ke kita Oleh karenanya Karena kita semua sumbernya dari orang tua secara fisik Maka Orang tua adalah Orang yang harus kita dahulukan Untuk dihormati Kita harus berbakti kepada mereka Karena ridho Allah itu selalu berbarengan dengan ridho mereka Ridho Allah di ridho walidai Keridoan Allah berada pada keridoan orang tua Kalau orang tua itu ridho Insya Allah Allah itu juga ridho Kalau orang tua kita ridho kepada kita Allah Ta'ala juga akan ridho kepada kita Jadi menjadi kata kunci Oleh karenanya Denganlah kita sampai menyakiti orang tua kita Ini menjadi kunci pertama Walaupun kita sudah hebat Walaupun kita sudah pintar Walaupun kita mungkin Di atas segala-galanya bagi mereka Baik dari sisi ilmunya Hartanya atau apa saja Kita tidak boleh Menteri Menggurui Mereka Boleh jadi orang tua kita itu adalah orang yang dari sisi ilmu Kurang Karena mereka mungkin hanya lulusan SD Atau budung peramondok Sedangkan kita Mungkin sudah kuliah Sehingga pemahaman Pemahaman mereka mungkin Boleh jadi Tidak Banyak mengerti Baik di dalam Bertingkah laku Bersikap Sesuai dengan Tuntunan Agama Atau tuntunan Bergaulan Umum Boleh jadi seperti itu Tapi Kita sebagai anak itu masih tidak diperbolehkan Menggurui orang tua kita Atau sosok Nasihati orang tua kita Tetap Kita Diam dan mendoakan Tidak boleh kemudian kita Malai Setelah ring Metulunan Majiri ring tua Malai ring tua Misalnya ring tua lagi Salah dalam bersikap Bertindak Itu tidak boleh kita Kemudian Macai itu Agurui Ring sepok Ini Tuntunan agama Seperti itu Dalam langkah Untuk menjaga Perasaannya Mereka Boleh jadi Misalnya Orang tua kita Tidak Solat Itu kita tidak boleh Pak Solat Pak Kita harus pakai Cara yang super halus Atau menggunakan Orang ketiga Misalnya kita Nyampaikan ke Salah satu Orang yang Beliau segani Untuk Dinasehati Sebagai anak Itu tidak boleh Tata keramanya Adabnya Seperti itu Cari cara Yang kira Yang tidak Mulai Melukai Perasaannya Apalagi Masalah-masalah Duniawi Beda pendapat Dengan orang tua Atau dia Geja Kan kita Banyak menemukan Kadang anak Sama orang tua Itu Ebu-rebuan Bentar Harum masa Anak Paling hebat Walaupun Orang tua itu Salah Tidak hebat Anak itu Tidak boleh Kemudian Menyalah-nyalakan Orang tua Mendahulukan Pendapatnya Bahwa pendapatnya Itu adalah Yang paling benar Ini bagian Dari adab Bagian dari Berbuat baik Kepada orang tua Namanya Orang tua Itu tidak Mau Harga dirinya Itu kemudian Menjadi Direndahkan Apalagi Di depan Orang banyak Jadi seperti itu Di dalam Al-Quran Terima kasih Terima kasih Baik Baik kepada Orang tua Misalnya Orang tuanya Beda agamanya Beda keyakinannya Tetap Sebagai anak Itu harus Bergaul dengan Orang tua Dengan pergaulan Yang Baik Tidak boleh Kemudian Beda akidah Menjadi lantaran Memusuhi mereka Ini yang Perlu diperhatikan Tata jarak Adab Kepada Orang tua Selanjutnya Yang nomor dua Yang menjadi pegangan kita Adalah Guru Orang hidup ini Harus punya guru Kalau orang hidup Tidak punya guru Itu tidak punya pegangan Kalau orang tua Itu adalah Orang yang mendidik kita Orang yang Memperjuangkan kita Dari segi fisik Orang tua itu Ada yang semakannya Dari kenik Sampai meraja Dari orang Itu orang tua Secara fisik Tapi guru Itu yang Ngisi ruh kita Karena Kita Sebagai makhluk Sebagai manusia itu Terdiri dari dua sisi Yaitu Badan Fisik Dan ruh Wilayah badan Itu yang membesarkan Orang tua Wilayah ruh Itu yang membesarkan Yang mendidik adalah Guru-guru kita Maka sebagai manusia Itu harus punya Guru Kalau ada manusia Tidak punya guru Itu bisa Setan yang Menjadi gurunya Naudzubillah Kalau seperti ini Jadi kalau orang Selama hidup Tidak punya guru Itu Itu Bisa saja Nanti yang menjadi Gurunya Itu adalah Saitan Man lam yakun Lahu Syaihan Fasaytan Sayhuhu Man lam yakun Lahu Syaihan Siapa yang tidak Memiliki Seorang guru Fasaytan Sayhuhu Maka Setan lah yang Menjadi Menjadi gurunya Jadi ini pentingnya Kita berguru Tidak boleh Kemudian kita Mengamalkan Satu ilmu Satu pengetahuan Tanpa ada Sanat dari gurunya Ada Ketersambungan Ke gurunya Maka sekarang itu Di zaman Sekarang ini kan Banyak orang Belajar dari google Orang belajar di google itu Kalau hanya Mencukupkan Dari google Tanpa Punya Ketersambungan Kepada guru Itu ilmunya Terputus Karena tidak punya Sanat Jadi ilmu itu Disampaikan Itu Bersanat Dari mana dia Misalnya Ngaji Ngaji itu gurunya Ke siapa Si A Ke si B Si A si B Ke siapa Terus ke atas Sampai kepada sahabat Sampai kepada Rasulullah Gitu Belajar Fikih Sholat Ini gurunya siapa Ini terus ke atas Belajar tentang Pemahaman agama Ilmu fikih Ilmu akidah Ilmu apa saja Itu juga harus jelas Gurunya Karena ilmu itu Bertadian Erat ini Ke atas ini Ini namanya Sanat Kalau Hanya kontek ilmunya Itu bisa dicari Di google Dimana-mana Tapi tak Sambungannya putus Ini pentingnya Kita itu Nyambung guru Guru ini yang Yang kemudian Menyambungkan hati kita Ke Gusti Allah Nanti Kalau sudah Di akhirat Itu yang dicari Ya gurunya Dan ikut Rombongan gurunya Nah kalau Kalau tidak punya guru Di diri Pasang Masa guru Ngolok ke kiai google Kan tidak mungkin Ya isa kamu siapa Guru kamu siapa Google Nanti siapa Yang Yang ngajak bareng Kan Tidak mungkin Nah ini pentingnya kita Punya guru Di dalam Di dalam Memahami ilmu Agama Atau ilmu-ilmu yang lain Ada pun google Ada pun majalah Koran Buku Itu hanya Pelengkap saja Tetapi Yang fokus Yang inti Itu adalah Gurunya Maka berbahagialah Kalau kita Punya kiai Punya ustad Punya guru Dan sangat sedih Sekali Kalau Tidak punya itu Kemana-mana Kalau ditanya Pasti ditanya Siapa gurunya Muridnya siapa Ya kalau Tidak punya guru Tidak punya kiai Nah ini bingung Mau jawabnya Kiai saya google Dan repot Nah Ini dari segi Pemahaman Karena kalau kita Langsung Bertatap muka Dengan guru Ya Maka apabila Ada ketidakpahaman Ketidakjelasan Itu bisa ditanyakan Ini benar enggak Ini benar enggak Coba kalau kiai kita Adalah google Kalau Tidak paham Bingung Akhirnya Bisa salah paham Salah memahami Apa yang ada Di google itu Dan boleh jadi Yang upload di google itu Anak-anak Yang masih tk Atau masih sd Dibaca Sama orang tua Kan lucu Kan sekarang Copy paste Copy paste Gitu Bisa Seperti itu Jadi guru itu Harus Nyata Harus berhadap-hadapan Termasuk juga Ketika kita belajar Kebatinan Kita belajar Doa Wirid Itu juga harus Ada sanatnya Harus ada gurunya Tidak boleh kita belajar Tidak boleh kita belajar ke google Google itu hanya Pelengkap saja Penambah pengetahuan Tapi belum tentu Benar Harus di cross check juga Kepada ahlinya Ya Youtube misalnya Banyak sekarang Tidak ada guru dengan murim Maka ketika kita mengamalkan apa saja Diupayakan itu Harus ada gurunya Dan guru itu adalah guru yang nyata Kalau bisa berhadap-hadapan Kalau bisa Kobil itu dulu Di depannya Bukan kobil itu ke google Sekarang kan umum Kobil dulu Ya kalau itu Sifatnya umum Tidak khusus Sifatnya umum Hanya menambah pengetahuan Tidak masalah Tapi kalau itu sifatnya khusus Dan ada ritual Atau laku yang khusus Itu Diupayakan jangan Cari yang Nyata saja Saya punya Pernah Berangan-angan Begini Saya baca di media sosial itu Satu amalan dari Kiai Asad Ya Satu amalan dari Kiai Asad Saya secara Langsung Bukan Muridnya Kiai Asad Tapi saya ingin Nyambung ruh ke beliau Nyambung ruhani Dengan Bertawasur kepada beliau Tapi Melalui Murid yang pernah Bertemu dengan beliau Jadi Sambungan jelas Dari murid beliau Ke beliau Saya ke guru Ke murid beliau Ke beliau Nyambung Amalan yang saya Pinginkan itu Banyak tersebar Di media sosial Di whatsapp Di facebook Di google Di youtube Ada Amalannya Yang sholawat Sholawat Kabelnya Tidak ada salurannya Tidak amalkan Karena ilmu berkaitan dengan Keyakinan Kemantapan Bertahun-tahun Saya hanya bisa Berharap Di hati saya Kepada siapa Saya minta Ijazah Tapi Keinginan itu Kuat Kan Menjeda Siapa yang Sungguh-sungguh Pasti dapat Walaupun Kadang-kadang Tidak pernah Dinyana-nyana Tak pernah Dibayang-bayang Bagaimana Skenario Allah Tapi Allah kemudian Menyambungkan Kepada apa yang Kita inginkan Nah Ternyata Tanpa diduga Kemarin Hari Minggu itu Hari Ahad Saya yang kebangsal itu Kebetulan Itu Ajarannya Dipesan Tren Kemudian Pengasuhnya Juga hadir Memberikan Tausia Dan diminta Untuk memberikan Ijazah Dan salah satu Ijazah yang Dibilikan adalah Salawat Hidriyah Salawatnya Nabi Hidir Itu Diijasahkan Dan Kebetulan Saya satu panggung Dengan beliau Selain Kobil itu Secara umum Saya langsung Minta ke beliau Secara Berdua Seperti itu Jadi Amalan yang Seperti ini Akan memantapkan Kita Karena ketika Kita mengamalkan Hati kita Juga Nyambung Kepada Beliau Sohibun Ijazah Kemudian Disambung Ke gurunya Beliau Seorang Waliullah Yaitu Kia As'ad Yang mana Kia As'ad Ini dapat Dari Nabi Hidir Seperti itu Ya Ini pentingnya Kita Punya Guru Boleh Kemudian Kita Amalkan Tanpa ada Guru Bisa Konslet Nanti Tidak 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 Nyambung Demikian Mudah-mudahan Manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh